Intro Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara langsung melihat proses pembuatan Genos C19 alat mendeteksi COVID-19 karya Universitas Kajamada di Yogyakarta. Ganjar tiba di pabrik Genos UGM Science Technopark sekitar pukul 12.30 WIB. Ia pun langsung mencoba keakuratan alat tersebut. Caranya dengan mengembuskan nafas ke dalam kantong plastik khusus yang dimasukkan ke alat Genos yang terkoneksi dengan laptop. Tak butuh waktu lama, hanya 3 menit hasilnya sudah dapat diketahui. Dan orang nomor 1 di Jawa Tengah itu dinyatakan negatif. Ganjar menilai alat tersebut sangat efektif untuk meningkatkan upaya tracing COVID-19. Sehingga Ganjar langsung memesan 100 unit untuk dibawa ke Jawa Tengah. Namun, karena keterbatasan produksi alat yang tersedia baru 35 unit. Ia juga mengusulkan agar Genos menjadi alat uji resmi COVID-19 di Indonesia. Menurutnya, alat tersebut penting untuk mempercepat tracing di tingkat puskesmas dan sangat membantu para surveillance yang bekerja di lapangan. Bahkan, jika biaya tes perlu dibebankan kepada masyarakat pun, masyarakat hanya perlu membayar sekitar 25 ribu rupiah untuk biaya kantong dan perhitungan biaya lainnya. Bandingkan dengan harga tes swab PCR yang mencapai harga 900 ribu rupiah atau rapi tes antigen yang mencapai 275 ribu rupiah. Sementara tim ahli UGM menyebutkan bahwa alat Genos memiliki akurasi hingga 95 persen, yakni dengan mendeteksi senyawa organik bernama volatile organic compound atau VOC, hasil proses metabolik virus COVID-19 di dalam tubuh melalui pengusaha nafas. Jika kita mau berdikari dalam konteks pandemi, ini butuh tes, butuh masyarakat, butuh banyak, butuh gampang alat. Tiga menit lebih cepat, ini solusi. Kalau kemudian ini sudah dihasilkan, bagus. Sudah coba tadi, hasilnya juga bisa cepat. Dekat akurasinya oke, satu unit bisa dipakai 100 ribu kali, setelah itu kalibrasi lagi. Kalibrasi lagi, tambah lagi, maka sebenarnya ini akan menjadi teknologi kesehatan di masa depan. Mari kita dukung karya anak bangsa.